Selamat datang di bacaan kali ini, pekan tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Oktober tahun 2023 Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini Kita lihat posisi bulan dulu, hari Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023 Berada di Leo 14 derajat 41 menit Dan pada akhir pekan kali ini, yaitu tanggal 15 atau hari Minggu Itu baru saja membuat bulan baru di Libra Atau kalau kita lihat tepatnya, exactnya adalah di 21 derajat 7 menit Libra Pukul 12.52 AM atau pukul 0 lebih 52 menit waktu Indonesia bagian Barat dini hari Tanggal 15, jadi tanggal 14 itu atau hari Sabtunya sudah terasa sudah masuk di dalam puncak dari bulan baru di Libra Apa arti bulan baru di Libra? Kalau kita lihat di sini, saya tadi juga belum mencari Bulan baru gelap di Libra A new romantic cycle begins Jadi, romantic itu terkesan hubungan seksual, hubungan romantis Tetapi sebenarnya ini tidak hanya dalam hubungan romantis Kalau memang kebetulan ada, mungkin barangkali itu yang menjadi fokus Tetapi hubungan antara dua pihak yang setara itu menjadi optimal Ya, kira-kira A new romantic cycle Jadi, ada hubungan baru yang terjadi di sini Give and take could well be as the answer to whatever dilemma you are asking about Compromise may be called for It's time to start negotiating or even re-negotiating When the new moon in Libra comes up There's a restart for you and for someone else A new relationship could be beginning And if that's the case, the chances are This will be a healthy and well-balanced connection Jadi, kita melihat di sini ada harapan bahwa hubungan kita Entah diperbarui atau menjadi hal yang baru sama sekali Tetapi kita menjelang hubungan yang lebih balance satu dengan lainnya In anything you do after pulling this card Doing it in pairs is advised Jadi, melakukan semua itu bersama In pairs, berpasangan Such as teaming up with someone in business or in your personal life Jadi, walaupun kita lihat judulnya romantic Kita lihat penjelasannya di sini bisa Tidak hanya di dalam romantika Tetapi juga bisnis dan kehidupan pribadi yang lain Misalnya pertemanan Libra is the sign of relating And this card suggests that whoever is at the heart of the issue You're addressing is someone who will be open to talking things through Avoid being selfish It won't get you anywhere at this time Jadi, pada saat ini fokusnya bukan ke diri sendiri Tetapi kepada titik yang di tengah antara dua pihak Jadi, pusatnya bukan di orang lain Libra bukan berpusat di orang lain Tetapi berpusat di titik tengah Antara hubungan dua poin tersebut Nah, dan kita lihat Kalau penggambarannya di sini cukup keras Artinya, barangkali juga pada saat ini Bukan saat yang terlalu mudah Karena kita lihat Oposisinya banyak Conjunction-nya juga banyak Kita lihat bulan Matahari Matahari conjunction dengan Merkurius Palas Athena South Node Dan juga berdekatan dengan Mars Jadi, di sini Nuansanya adalah Argumen Argumen atau kalau itu kan Kesannya konflik Kan tidak harus berkonflik Yang secara langsung Tetapi Konflik internal Yang juga bisa digambarkan Dengan kemampuan intelektual Yang sangat tinggi Sangat kritis Pikiran kita Atau kemampuan analisis kita Menjadi sangat-sangat tajam Juga bisa Karena kita juga menggunakan energi Dari masa lalu Ada South Node di sini Namun demikian Dengan oposisi Eris dan Chiron Itu sebenarnya Menunjukkan bahwa Jika kita Bersedia untuk Bekerja keras Melihat ke depan Tidak hanya Terfokus pada Apa yang di belakang Maka kemampuan kita Untuk Mengarahkan Energi kita Ke depan Walaupun di sekitarnya Masih banyak pertentangan Kita akan mampu Secara perlahan Mengatasi masalahnya Satu demi satu Memperbaiki Semua Yang Went wrong Gitu ya Serta healing Dari perasaan kita Yang pernah Disalahkan Being wrong ya Diperlakukan salah Disalahkan Ataupun Yang memang Kondisinya adalah Salah Kalau kita lihat Itu adalah Bulan Barunya Artinya pada Akhir minggu Dan kita Menjelang Menjelang pada Situasi tersebut Dan kalau kita Lihat Makna dari Tadi kan Derajatnya adalah 21 Ya kalau kita Lihat disini Tadi Derajat Bulan baru Di Libra nya adalah 21 derajat 7 menit Libra Jadi disini Saya mencari Apa makna 21 derajat Di liba Di libra At the public Beach Public beach Itu artinya Kan di pantai Dimana Semua orang Kan punya Kesempatan Untuk masuk Public beach A crowd Ya Grombolan orang Atau kumpulan orang Is engaged In a rowdy Tug of war Jadi disini Memang Di 21 derajat Libra Itu Penggambarannya Situasinya Backgroundnya Adalah Pertentangan Cheers and Tons Arise As a local Tough Joins One of the team Jadi Sorry Jadi Kita lihat Public beach Sendiri Sebenarnya Dia bukan Tempat dari Orang yang Berkumpul disitu Karena Biasanya kan Orang yang datang Ke pantai Itu bukan Orang lokal Tapi orang yang datang Ingin menikmati Suasana disitu Terjadi Perdebatan Dan biasanya Karena menginginkan Space Yang Yang memang Belum ada Cap Klaim Pemiliknya Jadi tinggal Cepet-cepetan Gitu kan Siapa cepat Dia dapat Kalau di public beach No Dan Setelah itu Masuklah Orang lokal Yang kuat Jadi otoritas Di lokal Karena orang lokal Itu biasanya Punya pengaruh Lebih besar Karena dia yang datang Duluan disitu Lebih Jauh Lebih dulu Daripada orang-orang Turis yang datang Berikutnya Joins One of the teams Maksudnya Adalah Dia ternyata Memihak Satu Pihak Di antara Dua pihak Yang tengah Bertentangan Jadi kira-kira Situasi Dari Bulan Baru Di Libra Pada saat ini Bagaimana Kita masuk Dalam situasi Tuck of war Tarik-menarik Dari Dua pihak Yang terjadi Pertentangan Dan disini Ada satu pihak Dari lokal Jadi yang punya Otoritas disitu Ternyata berpihak Pada salah satu Di antara dua pihak Yang sedang bertentangan Nah itu penggambarannya Tetapi kalau kita Lihat baca Turun ke bawah Nah ini Ini sepertinya Menggambarkan Bahwa kita itu Seperti sedang Menikmati Kehidupan Ya Dan kita tuh Tidak bisa terima Kalah Jadi ada situasi Dimana kita punya Punya pilihan Untuk ngalah Dan pergi Tapi tidak Kita tidak Ngalah Dan tidak Pergi gitu Kita tidak terima Untuk kalah Won't accept defeat Don't know When to let go Yang harusnya Udah lah Ini kan Pantai Besok juga Kita udah pulang Dari sini Tapi di saat Yang cuma tinggal 15 menit pun Kita masih maksa Kita harus menang Something like that Jadi sebenarnya kan Perjuangan yang kita Energinya banyak sekali Tetapi sebenarnya Untuk sesuatu Yang sifatnya sementara Scrappy Down to earth Character Who have the courage To their conviction Conviction Keyakinan Jadi Kayak orang lagi berantem Bukan masalah Katakanlah saya sebut Angkanya ya 10 ribunya Tetapi ini masalah Yang prinsip Bahwa kita tidak boleh Dipungut biaya Lalalalalala Gitu kan Pernah dengarkan Argumen seperti itu Jadi Dia tidak sedang Membela Si 10 ribu Yang dia Yang orang lain Berlain Udah lah 10 ribu Ngapain juga Gitu Lepasin aja Enggak Ini prinsip Kayak gitu kan Kadang-kadang kita capek Ngeliat begitu Tetapi buat orang Yang memperjuangkan Itu adalah masalah Seperti masalah Hidup dan mati Seperti itu Which is sebenarnya Kalau let go Juga gak apa-apa Joining in a group Enterprise without Giving up One's autonomy Or losing sight of One's personal interest Jadi ini mendua Termasuk disini Letting other people know Where one stands May take extreme position To get a reaction Or to get a real Intercharge Going Physical or sexual prowess Prowess Itu kekuatan Like to show of their body Sure of their sexual mind Or mojo Jadi tidak hanya Daya tarik Daya tarik Yang itu dipamerkan Saya mampu loh Saya keren loh Saya kuat loh Because They've seen it work Karena dia tahu Bahwa Kalau kita menunjukkan Kelebihan kita Itu orang akan Percaya kepada kita Showing of one's talents Throwing one's full weight Behind a cause Muscular effort Followed by period Of physical and mental Relaxation Earthy populism Jadi disini Kayak Live your moment Gitu ya Kalau saya merasakan disini Jadi Sebenarnya Apa yang ingin disampaikan Dari Bulan baru Di Libra Libra Menggambarkan Dua titik Yang ada di tengahnya Jadi kita bicara Tentang tengahnya Jadi bukan Orang lain Bukan diri kita sendiri Tetapi Di antara kedua itu Kita ambil Potongannya Di 21 derajat Libra Menunjukkan Bahwa saat ini Ada tarik-penarik Dimana Ada kemungkinan Berat sebelah Karena tadi ya 21 derajat itu Menunjukkan Ada kekuatan yang datang Tiba-tiba Dan memberi kekuatan Lebih di salah satu pihak Sehingga pihak yang lain Bisa Menjadi Lebih lemah Posisi Tawarnya Kemudian Kalau kita lihat Bulan baru Ini juga Terlibat dalam Transit yang Begitu kompleks Begitu rumit Dimana Disini Komunikasi Itu Bisa Berkonflik Tapi Di sisi lain Dengan Masukan-masukan Dari berbagai Sudut ini Membuat kita Punya Cara pikir Pemecahan Solusi Yang Tajam Kita punya Kesempatan Untuk keluar Dari situasi Yang tadinya Penuh Dengan Duri Kita mampu Melewatinya Sehingga Kita mampu Tidak hanya Keluar Dari masalah ini Tetapi Mampu Healing Dari trauma Masa lalu Wow Keren banget ya Keren banget Tetapi Untuk Sampai Kesini Saya menduga Saya belum Lihat Sehari per hari Tetapi Bagaimana Energi ini Bisa sampai Satu titik Cerita seperti tadi Berarti Dalam Pekan kali ini Kita akan Menghadapi Banyak konflik Satu persatu Dimana Kemudian Itu Berakumulasi Di dalam Cara pikir kita Untuk sampai Pada satu Pemecahan Yang Aha Ternyata Begini Caranya Jadi Apapun yang Kita lewati Pada pekan Kali ini Baik di lingkungan Kerja Dan mungkin Lingkungan kerja Dan karena ini Terjadi di akhir Minggu Barangkali Ada cerita Paralel Dimana Tidak ada Hubungannya Di Pekan Hari kerja Dengan Pekan Weekend Tapi setidaknya Di pekan Yang weekend Kalau saya Merasakan Bahwa Apa yang Menjadi masalah Terutama Kada pada Hari saat Saya membuat Video ini Yaitu Tanggal Tujuh Itu kan Juga Di hari Weekend Itu kan Luar biasa Komplikated Itu harapannya Setidaknya Walaupun Sukar Di hari Minggu Pekan Depan Tetapi Masalah Yang kita hadapi Hingar-bingar Kalau memang Resonate Pada pekan Kali ini Akan kita Bisa atasi Di pekan Depan Dengan cara Mencari Titik tengah Meeting point Antara Dua Kekuatan besar Dimana kita Tahu Salah satu Pihak Punya Hak Lebih Kuat Lebih Besar Dari Pihak Yang lain Seperti itu Nah Pada Hari Kita mulai Hari Senin Tanggal Sembilan Tanggal Sembilan Bulan Ada Di Leo Membuat T Square Dengan Kakinya Jupiter Retro Dan Seres Jadi Ini temanya Adalah Ketika Kita Tidak Sepenuhnya Sejalan Dengan Orang yang Paling penting Dalam Kedupan Kita Siapapun Itu Biasanya Dia akan Selalu Ada Seberapapun Kita Begitu Independent Biasanya Selalu Ada Tokoh Penting Dan Itu Bisa Sangat Penting Dalam Arti Menguasai Kehidupan Kita Keseharian 24 jam Ada Yang Hanya Seminggu Mungkin Cuma Satu Jam Tapi Ada Selalu Ada Nah Tokoh Tersebut Tidak Dalam Kondisi Optimal Entah Kita Yang Menjadi Lebih Kuat Atau Dia Sedang Ada Dalam Problema Terkait Dengan Kesejahteraan Jadi Mungkin Ada Pikiran Dia Yang Takut Rugi Atau Dia Sedang Memikirkan Apa Akibatnya Buat Ini Contohnya Karena Kalau Boss Kita Karyawan Kita Ada Kemungkinan Akan Menjadi Masalah Kalau Pendanaan Yang Ini Tidak Bisa Dimaksimal Something Like That Tetapi Ada Situasi Dimana Dia Mengkhawatirkan Sesuatu Dan Kita Berada Di Tempat Dimana Kita Perlu Mengganggu Tanda Petik Dia Untuk Kita Menambahkan Persoalan Tersebut Dan Ini Terkait Dengan Apa Yang Sedang Kita Lakukan Dan Kita Seperti Butuh Untuk Melakukan Sehingga Mencari Bantuan Dari Orang Tersebut Nah Hari Selasa Tanggal 10 Bulan 10 10 10 Ini Bulan Conjunction Dengan Juno Dan Dia Termasuk Di Dalam Yod Jadi Dia Adalah Ujung Dari Yod Dengan Kakinya Pluto Dan Neptunus Jadi Kalau Saya melihat Dan disini Ada Dua Yod Sebenarnya Yod Yang berikutnya Adalah Neptunus Jadi Ada Ada Situasi Situasinya Kalau Saya Lihat Sebenarnya Cukup Cukup Mendukung Dan Ini Adalah Saat Kita Sedang Menilik Kesepakatan Kita Dan Ini Kita Memang Harus Fokus Pada Kesepakatan Ini Terutama Dalam Dealing With Masalah Etis Ya Masalah Etis Yang Kita Harus Pastikan Keduanya Itu Mendapatkan Porsi Perhatian Yang Sama Dan Masalah Etis Tersebut Ya Saya Saya Merasanya Masalah Etis Itu Ada Kaitannya Dengan Ini Baik Atau Tidak Dan Apakah Pantas Kita Mengambil Keuntungan Ini Atau Tidak Karena Venus Yang Conjunction Dengan Lilith Itu Menunjukkan Bahwa Kalau Kita Tidak Pernah Berubah Dari Situasi Seperti Ini Maka Yang Kita Bisa Harapkan Dapat Gitu Ya Expecting Ya Dengan Cara Yang Seperti Lalu Nothing New Gak Ada Inovasi Dan Itu Yang Sedang Dibahas Apakah Kita Ingin Membuat Perubahan Dari Kesepakatan Antara Dua Atau Lebih Pihak Ini Itu Pada Hari Selasa Tapi Fokuskan Pada Perjanjian Akhir Kalau Ini Sudah Menjelang Tanda Tangan Ya Perjanjian Atau Kontrak Maka Fokuskan Lebih Detail Lagi Tentang Aspek Etik Bukan Hanya Legal Gitu Nah Pada Hari Rabu Ketika Bulan Sudah Melewati Venus Dan Lilith Dan Berada Di Virgo Pengaturnya Virgo Adalah Merkurius Merkurius Ada Di Libra Maka Maka Pada Hari Rabu Ini Saya Melihat Lebih Bagaimana Kita Masih Masih Sibuk Dengan Membandingkan Atau Menganalisis Posisi Dari Dua Pihak Tertentu Dua Pihak Ini Mungkin Ada Konflik Bisa Juga Tidak Berkonflik Tetapi Saya Melihat Bahwa Ini Sifatnya Lebih Favorable Jadi Apapun Yang Dibicarakan Pada Hari Selasa Itu Membuka Pintu Untuk Pembahasan Yang Lebih Dalam Lebih Terinci Bagaimana Mengoperasionalisasikan Atau Mengkongkritkan Apa yang Dibahas Kemarin Jadi Mudah-mudahan Ini adalah Diskusi Yang Produktif Karena Pengaturnya Yaitu Si Merkurius Juga Tengah Konjungsian Dengan Matahari Atau Berkata Dengan Matahari Dan Palas Athena Pada Hari Kamis Ketika Bulan Masih Berada Di Virgo Saatnya Kita Masih Bekerja Untuk Data Detail Atau Informasi Yang Lebih Terinci Kita Harus Pada Saat Yang Bersamaan Kembali Lagi Pada Tujuan Utama Jadi Ini Adalah Tarik Menarik Antara Apa Tujuan Akhir Dan Bagaimana Kita Mengeksekusinya Dengan Cara Yang Tidak Bertentangan Pada Akhirnya Karena Saya Melihat Justu Akan Ada Pertentangannya Jadi Kita Terlalu Fokus Pada Detail Sehingga Kita Lupa Pada Tujuan Akhirnya Itu Itu Adalah Warning Untuk Hari Kamis Tapi Ini Kayaknya Nothing Really Big Ya Yang Saya Lihat Sebenarnya Lebih Konflik Konflik Yang Yang Masih Berlangsung Dari Kemarin Tapi Itu Tidak Menjadi Fokus Dia Hanya Latar Belakang Saja Jadi Fokuskan Hari Kamis Itu Untuk Membalance Antara Detail Dan Tujuan Akhir Nah Pada Hari Jumat Ini Bulan Sudah Masuk Ke Libra Dan Kita Melihat Apapun Yang Kita Lakukan Pada Hari Kamis Itu Membawa Situasi Dimana Kita Lebih Yakin Dengan Apa Yang Akan Kita Lakukan Di Antara Dua Pihak Ini Kalau Ada Konflik Kita Sudah Tahu Argumen Kita Apa Dan Solusinya Bagaimana Kita Sudah Paham Kebutuhan Dari Pihak Yang Satunya Dan Apa Yang Bisa Kita Terima Yang Menjadi Kompromise Yang Menjadi Kompromi Untuk Pada Saat Ini Nah Hari Sabtu Ketika Bulan Konjungsian Dengan Palas Athena Dan Merkurius Oposisi Dengan Chiron Ini Adalah Saat Yang Tepat Untuk Kita Mendiskusikan Pemecahan Masalah Yang Serumit Apapun Khususnya Masalah Hubungan Antara Dua Pihak Dan Hari Malamnya Bulan Baru Hari Minggunya Bulan Sudah Berada Di 26 Derajat Atau 27 Derajat Dan Segera Akan Masuk Ke Energinya Scorpio Pada Pekan Mulai Dari Pekan Tanggal 16 Dimana Akan Melewati Mars Dan South Node Jadi Akhir Pekan Ini Selain Yang Saya Ceritakan Di Awal Betapa Rumitnya Bulan Baru Ini Artinya Kita Menjelang Situasi Karena Bulan Baru Itu Kan Cerita Tadi Dua Minggu Sebelum Dan Dua Minggu Sesudah Itu Totalnya Satu Bulan Sebenarnya Itu Sudah Sudah Terbawa Di Dalam Energi Pada Pekan Kali Ini Dan Pekan Depan Begitu Saya Akan Masuk Ke Lenorman Dulu Jadi Ini Menceritakan Apa Sebenarnya Iya Jadi Ini Arahnya Adalah Untuk Mencari Kesejahteraan Yang optimal Jadi Semua Ribut-ribut Ini Barangkali Kita Sedang Bicara Tentang Warisan Atau Bicara Tentang Rencana Bisnis Untuk Membagian Keuntungannya Atau Apapun Yang Jelas Disini Dua Kiri Itu Ada Dua Jalan Sebelah Kanan Ada Dua Bangau Itu Atau Pilihan Atau Option Itu Menjadi Tema Saat Ini Tapi Utamanya Titiknya Adalah Bagaimana Pilihan Ini Bisa Mengarah Pada Kesejahteraan Pada Keuntungan Yang Terbesar Karena Sebenarnya Kita Sudah Paham Dari Awal Bahwa Kita Tidak Bisa Mengambil Semua Option Kita Harus Ambil Hanya Satu Option Makanya Ada Konflik Di Antara Dua Pihak Tapi Begitu Kita Mengambil Satu Option Dan Kita Fokus Pada Tujuan Akhir Yaitu Kesejahteraan Maka Kita Bisa Mulai Membangun Empire Kita Kita Bisa Mulai Membangun Sesuatu Yang Akan Menjadi Sangat Produktif Kelak Nah Kalau Dari Yang Saya Sudah Ambil Pertama Adalah Ini Dari Oracle Mystical Shaman Ini The Corn The Corn Ini Corn Represents The Mother Of Sustenance And Tangible Abundance Exactly Jadi Dua Kali Udah Keluar Tadi Si Gambar Ikannya Tadi Dan Kemudian Corn Ini The Symbol Represents Material Prosperity In The World Of Form That Provide Stability And Sustenance To Many Many Itu Banyak Orang Jadi Kita Nggak Sagi Ngomongin Kita Sendiri Jadi Kita Dengan Banyak Orang There Is More Than Enough You You Planted A Beautiful Field Of Dreams And Work Hard Even In The Moments When You Lose Faith You Continue Now The Spirit Of The Corn Comes To Honor This And Show You A Bountiful Harvest Jadi Yang Perlu Diingat Pada Saat Ini Adalah Apapun Keuntungan Atau Keberuntungan Atau Kesejahteraan Itu Sebenarnya Adalah Hasil Dari Kerja Keras Kita Yang Lalu Nah Yang Berikutnya Dari Butterfly Ini Join In Jadi Kita Sedang Berkumpul Dengan Masyarakat Tapi Kan Kerasa Ya Dari Tadi Ya Dari Penggambaran Astrologi Dan Dari Kartu Kartu Yang Loncat Disini Adalah Kita Sedang Mengejar Prosperity Atau Keberuntungan Tadi Saya Bicaranya Seres Ya Dan Itu Kita Melakukannya Atau Mencapainya Dengan Bersama You Are Being Called To Push Past Shiness And Meet New People Ya Bulan Baru Di Libra Join In Semua Ceritanya Adalah Tentang Hubungan Bagaimana Dari Gateway Ini Kartu Kartu Yang Loncat Apa Ceritanya Giving Birth Melahirkan I Am Bringing For New And Dynamic Energy To The World Ini Kartu Masa Lalu Which Is Kita Sudah Punya Kita Tahu Bahwa Kita Adalah Being Yang Sudah Dilahirkan Untuk Membuat Perubahan Di Muka Bumi Dan Sekarang Kita Sedang Mulai Launching Your Journey Launching Itu Kan Baru Baru Mau Jalan I Am An Interpret Traveller Sailing For Into The Universe Jadi Kita Baru Jalan A Journey Baru Jadi It's A New Journey Tapi Bulan Baru Kan Memang Selalu New Journey Near Future Adalah Embarking On An Adventure I I Severe The Wonders Of Door Jadi Pada Saatnya Nanti Mudah-mudahan Kita Masih Mampu Untuk Menikmati Perjalanan Ini Kita Punya Tujuan Akhir Kita Punya Visi Untuk Berada Di Satu Titik Tapi Menuju Sana Kita Tidak Perlu Menanggalkan Kesempatan Untuk Menikmati Perjalanan Ini Kalau Dari Ruminya Kita Cak Dulu Kita Ambil Yang Di Tengah Dance Of The Divine Feminine Kita Lihat Disini Ini Enam Itu Keseimbangan Di Antara Hal Yang Tidak Seimbang Kalau Kita Lihat Penggambarannya Ini Ada Warna Gelap Dari Bawah Surging Dengan Ada Busana Atau Gaun Merah Ini Merah Tetapi Atasnya Putih Jadi Mulai Dari Motivasi Dorongan Yang Row Mentah Naik Ke Atas Mungkin Disebabkan Dorongan Yang Lebih Bawah Lagi Adalah Kesedihan Atau Pikiran Tentang Masalah Yang Rumit Naik Menjadi Dorongan Atau Motivasi Keluar Untuk Keluar Dari Situasi Ini Tetapi Kemudian Kita Mampu Membersihkan Niat Kita Menjadi Niat Yang Murni Dengan Demikian Kita Mampu Melihat Pada Titik Universe Tersebut Ini Penggambaran Dari Lukisan Ini Seperti Itu Yang Saya Lihat Tens Tens Of The Divine Feminine If A tree Could Move From One Place To Another It Would Not Suffer The Pain Of The Soul Or The Oppressive Wounds Jadi Kalau Feminine Biasanya Lebih Pasif Ini Energi Dimana Dia Tidak Banyak Bergerak Atau Relatif Tidak Bergerak Dibandingkan Lingkungannya Kalau Misalnya Saya Bisa Bergerak Si Pohon Tadi Maka Saya Tidak Akan Merasakan Penderitaan Tapi Kan Saya Tidak Bergerak Jadi Saya Tidak Merasakan Penderitaan Tersebut If The Sun And The Moon Still Like The Rock They Should Not Offer Brilliance Kalau Misalnya Bulan Dan Matahari Tidak Berputar Jadi Tidak Ada Perubahan Maka Yang Gak Ada Yang Namanya Bulan Purnama Tersebut Jadi Bulan Purnama Keindahan Perubahan Itu Terjadi Karena Ada Pergerakan How Bitter The Taste Of The Water Would Be If The River Stop It Flows Remaining Still Like Sea Water Jadi Ya Kayak Comeran Kan Baunya Nggak Enak Kenapa Dia Tidak Bergerak Intinya Seperti Itu Kan Maaf Ya When The Sea Water Rises To Become A Cloud It Looses It Piterness And Pours The Rain Of Sweetness Jadi Sea Water Itu Kan Asin Dia Banyak Mengandung Mineral Tetapi Dia Menguap Mineralnya Dia Tinggalkan Hanya H2O Hanya Organiknya Aja Naik Ke Atas Ya Dan Begitu Turun Lagi Sebagai Hujan Yang Diberikan Adalah Hal Yang Manis Yang Tadinya Datang Dari Air Yang Sudah Sangat Pekat Ya I Have Given You Only A few Example You Can Figure Out The Rest Break Away From The Self And Enter The Kingdom Of Love Jadi Intinya Disini Ada Dua Dualisme Sebenarnya Dua Sisi Dimana Situasi Yang Begitu Menyakitkan Yang Penuh Penderitaan Sebenarnya Adalah Sumber Dari Kebahagiaan Tersebut Karena Kebahagiaan Tersebut Tidak Mungkin Dirasakan Kalau Tidak Ada Penderitaan Tersebut Kita Tidak Mungkin Merasakan Penderitaan Kalau Tidak Ada Pergerakan Jadi Terlalu Fiksasi Atau Stable Itu Menjadi Bosan Juga Seberapapun Indahnya Kehidupan Kita Begitu Itu Menjadi Rutinitas Kadang-kadang Kita Kehilangan Kemampuan Untuk Menghargai Apa Yang Menjadi Keindahan Di Dalam Kehidupan Kita Yang Sudah Datang Kepada Kita Jadi Ini Kan Situasinya Happy Home Shark Love Blessing Peace Family I think This Is Very Clear Jadi Tadi Juga Libra Bulan Baru Kayaknya Memang Kita Punya Harapan Yang Begitu Penderang Kedepan Terkait Dengan Hubungan Ya Penggambarannya Begitu Tentu Saja Saya Juga Tidak Tau Ceritanya Bagaimana Sama Kita Hanya Membaca Apa Yang Keluar Disini Challenge Freeing Yourself Finding A Solution Reclaiming Personal Power Jadi Kita Sebenarnya Dalam Posisi Yang Happy Family Tadi Masalahnya Di Kita Kadang Kadang Kita Terlalu Terjebak Trapped Sama Pikiran Kita Yang Hanya Berfokus Pada Masalah Jadi Kita Tuh Kayak Tidak Tidak So What Is The Advice Ini Earned Reward Fruits Of Labor Luxury Self Sufficiency Ini Nine Pentacles Jangan Jangan Tergantung Pada Hal Yang Tadi Jangan Trap Pada Sesuatu Jangan Ikat Diri Kita Pada Hal Yang Penuh Dengan Masalah Look Around Bebaskan Diri Karena Masalah Kita Adalah Kita Terlalu Menyangkutkan Dengan Sesuatu Yang Bundet Sehingga Kita Kesetrum Kebundetan Tersebut Kalau Kita Bisa Detach Dengan Kebundetan Tersebut Dengan Problematika Yang Tidak Ada Habis Habis Kita Bisa Just Be Happy And Look Gorgeous Just Like We Own The World Itu Kan It's About Mindset Jadi Kita Memang Membuat Mindset Kita Adalah Kita Orang Yang Pantas Mendapatkan Kebahagiaan Kenapa Karena Kita Punya Semuanya Karena Kita Punya Kesejahteraan Duit Yang Sembilan Itu Duit Kita Berada Di Tempat Yang Segar Kita Tidak Berada Di Padang Pasir Halo Suasananya Langitnya Kuning Artinya Bahagia Kita Punya Teman Tidak Harus Teman Orang Burung Juga Bisa Tidak Apa Karena Semua Bisa Membuat Kita Bahagia Kita Tidak Memperangkap Kebahagiaan Kita Hanya Dari Satu Indikasi Bahwa Saya Hanya Bisa Bahagia Kalau Saya Nyangkut Dengan Satu Orang Tersebut Potong Dulu Kita Punya Yang Lain Selain Orang Tersebut Kalau Pada Periode Ini Hubungan Kita Dengan Orang Tersebut Lagi Bermasalah Barangkali Kita Bisa Melihat Hal Lain Hubungan Kita Bukan Dengan Orang Yang Bikin Kita Sedih Tadi Tapi Melihat Diri Kita Hubungannya Dengan Kita Sendiri Bahwa Kita Sudah Diberi Semua Yang Begitu Indah Dan Kita Lupa Melihat Keindahan Yang Sudah Ada Di Tangan Kita Lihat Hanya Masalah Yang Kita Pengen Apa Ini Outcome The Empress Terbalik Smothering Burnout Possessiveness Iya Tapi Somehow Block Creativity Kita Tidak Bisa Lepas Dari Situ Jadi Sudah Dikasih Tahu Jangan Mikirin Yang Itu Lihat Yang Lain Bersyukur Dengan Apa Yang Udah Ada Just Be Happy Kayaknya Dunia Tentang Tentang Percintaan Atau Tentang Apapun Yang Serang Dipikirkan Tapi Kayaknya Kita Tidak Bisa Gitu Loh Disini Jadi Penggambarannya Disini Kita Berada Di Situasi Yang Completely Ini Situasi Situation Happy Home Shared Love Blessing Peace Family But Penggambaran Berikutnya Kita Masih Tidak Berterima Kasih Kita Masih Fokus Hanya Dengan Masalah Dan Kita Tidak Bisa Melepaskan Diri Dari Masalah Tersebut Sorry Itu Kan Privilege Kita Kalau Kita Mau Unhappy That's Your Rights To Be Unhappy No It's Lihat Bermak Berapa Sering Kita Melakukan Hal Tersebut Mungkin Terlalu Sering Dan Ini Termasuk Di Antaranya How Often Seberapa Sering How Often Do You Seek Advice Or Guidance From Others Kita Nanya Ke Orang Lain Padahal kita tahu jawabannya sudah kita sembunyiin di bawah karpet When you know perfectly well The best path for you to follow Kita sudah tahu yang terbaik adalah perubahan Tapi kita bolak-balik nanya ke orang lain Kita bolak-balik mencari approval Mencari pembenaran Mencari dukungan dari orang lain Yang sebenarnya di dalam hati kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan Oke Wenita Indra saya di sini Semoga membantu Salam hati dan cahaya